Terima kasih. 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 Dari PDI sendiri-sendiri? Ya, kemungkinan ada. Kita nggak tahu ya. Karena PDIP hari ini pun kemudian sering mengeluh kepada netizen. Tidak tumben-tumben ya. Puan mengeluh, Hasto mengeluh, merasa ditinggal Jokowi, merasa dihihara tirisotosok dari belakang. Adian Nabi Tupul yang tadinya gemuk-gemuk bela Jokowi, mulai antipati, mulai kemudian... Ya, kalau kita bicara Jokowi, udah. Ya, sudah hilang arah. Ya, seperti tadi. Karena PDIP sendiri melihat Jokowi masih powerful. Itu presiden yang bisa menggunakan fasilitas kekuasaan. Dia memegang TNP, Polri, BIN. Dia bisa digunakan untuk KPK. Ya, mungkin PDIP berhitung. Jika dia melakukan konfrontasi zarut terbuka dengan Jokowi, misalkan melakukan pemecatan sebagai kader PDIP terhadap Jokowi dan Gibran secara langsung, itu bisa saja Jokowi menggunakan alat-alat untuk kemudian mencokok kader-kader PDIP yang terkena radar KPK. Nah, itu ya. Dan ditakutkan PDIP. Ya, lengkap ya. Kalau kemudian di masa menjelang pemilu ini, kader PDIP rontok satu per satu, itu bisa nyungsep di pemilu itu PDIP. Ya, saat ini kan PDIP masih di atas angin dari asal survei-survei. Semuanya bagian survei mengatakan PDIP surveinya paling atas, di atas 20 persen pula. Jadi, PDIP pun berhitung ya. Dia nggak mau ya, pilihnya itu kalah. Dia kan pengennya hat-trick ya. Hat-trick pemilu legislatif dan juga impress. Hat-trick tiga kali. Cuma kan sekarang posisinya berbeda. Kemudian membuat PDIP pun juga berhitung ulang. Dan tadi, sekarang yang dinarasikan PDIP adalah dirinya sebagai korban Jokowi. Dia tidak mau kemudian memecat Gibran juga. Karena posisinya, kalau memecat Gibran, pasti dia akan dikapitalisasi dan jadi playing victim. Baik Gibran, baik dirinya dipecat di Zolimi. Karena PDIP pun juga tahu. Makanya kemudian sudah belajar juga dari Presiden Jokowi. Yang kemudian ketika ditanya wartawan, masalah capras itu bukan urusan saya, tapi urusan partai politik. Tanyakan ke partai politik. Jadi, putusan MK jangan tanya ke saya, tapi tanyakan ke hakim-hakim MK. Minter banget kan. Jadi, belajar dari situ. Makan Puan Maharan itu ketika ditanya tentang Jokowi, tentang Gibran. Langsung suruh wartawan, tanya langsung ke orangnya. Jadi, dia tidak mau memperpanjang dan juga melihat kemarahannya. Kemudian juga dari respon kader-kader PDIP ya sudah jelas. Sebenarnya memang ada kekesewaan yang sangat mendalam dari PDIP jelas ya. Melihat pengkhianatan inilah. Kan dulu saat Demokrat berkuasa itu pernah ada juga kan posisi bahwa saya harus ribut sama SBI, ribut sama ini ya. Ya mungkin perseteruan itu mungkin masih terdengar ya, terasa sampai saat ini. Bahkan ketika Demokrat dipikirkan. Nah, tapi akhirnya mendekat lagi ya sama Melawi Gerindra ya, dengan Prabu dan Gibran ya. Nah, ini ada kemungkinan nggak sih sebenarnya wajar apa, praktik-praktik politik bahwa saya dijolimi dia itu. Sebenarnya seolah-olah seperti kayak pura-pura gitu ada kemungkinan nggak sih? Ya iyalah, karena memang masyarakat Indonesia memang melihatnya itu sesuatu yang melankolis. Melankolis. Pemainkan perasaan berarti? Memang perasaan ya. Jadi kan sama kasus SBI di 2004, sebelum pemilu Klipras ya. Nah, dia itu kan ketika Maju sebagai Capras, kemudian dipecat oleh PDIP sebagai Menko. Menko apa pada waktu itu ya? Menko Kestra atau Menko Palpukam ya? Menko Palpukam ya. Menko Palpukam ya. Jadi kan SBI kan waktu itu Menko-nya Megawati ya. Iya betul. Nah, ternyata dia nyapres tuh. Dan Megawati kesalah dia dipecat. Kemudian narasi terzolim itulah yang dibawakan oleh SBI. Dan ternyata membuat dia menang di putaran pertama ya, nomor satu. Dan kemudian maju ke putaran kedua bersama Megawati pada waktu itu ya. Jadi SBI CK Megawati Asimushadi ya pada waktu 2004. Masih kecil sih ya. Jadi, dan ternyata SBI bisa memenangkan pertarungan. Jadi membuat Megawati kalah pada waktu itu. Yang kemudian membuat sebenarnya hubungan Megawati SBI itu tidak pernah akur bahkan sampai saat ini. Karena menurut Pandana Baban, SBI tidak pernah bisa menjawab lima pertanyaan yang dihajukan oleh Megawati. Jadi tadi narasi terzolim ya. Ya, ya di sini narasi yang memang disampaikan waktu dikapitalisasi ke Menteri Seperti Campanya. Itu hal yang biasa bagi politisi lah. Dan kalau nggak salah dari beberapa ustad atau tofo aktivis ya. Bahwa rasanya dalam demokrasi itu tidak ada kepentingan rakyat. Tapi sebenarnya pribadi dan kepentingan golongan. Kalau kita lihat pilih prasar ini kan sudah sangat jelas sekali. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada kepentingan yang abadi. Coba bayangkan, Anies Baswedan di 2014 dia menjadi jurukampanye Jokowi JK. Bahkan kemudian dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Walaupun hanya sebentar ya. Tidak sampai tuntas di Menteri Seperti tahun 2016. Namun peralui dua tahun menjadi Menteri. Kemudian di 2017 dia diusung menjadi Salon Beberut. Didukung oleh Prabowo yang dulu rivalnya ketika di 2014. Ya katakan mendukung Jokowi. Bukan dia melawan penerusnya Jokowi Ahok. Ahok kan dijalankan. Jadi lucu sekali. Dan sekarang Anies melawan Prabowo dan Jokowi. Karena melawan Prabowo secara langsung sebagai tapas juga. Dan melawan ya dikatakan Ganjar lah ya. Orangnya Jokowi juga. Jadi masing-masing itu lucu ya. Bisa bergabung kesana kesini. Artinya selama itu ada kepentingan yang sama. Yang tadinya kawan bisa jadi lawan. Termasuk Jokowi dengan PDIP. Itu kan kurang apa coba. PDIP memberikan rekomendasi kepada Jokowi dan keluarganya. Setu tujuh kali disebut. Tapi sekarang menjadi lawan. Lawan politik ya. Ataupun tadi ya. Bagaimana Sandi Agakuno dengan Prabowo ya. Sudah berpasangan. Sekarang Sandi keluar dari Gerindra. Bahkan apa namanya. Loncat yang satu-satunya tiga. Demi jabatan wakil presiden ternyata gagal juga. Kali tiket war ya. Sudah menjadi musuh kan sekarang. Mungkin itu sebagai ajab dari para mama yang berharap lebih kemarin. Sampai nyumbang. Baik Bu Kadir. Semoga ini menjadi pencerahan bagi netizen atau rakyat undiris. Melihat membelalak matanya. Bahwa dalam demokrasi itu tidak ada kepentingan abadi. Ada kepentingan bolongan. Baik sekian Mbak Maudin. Makasih. Terima kasih.